Sementara itu, sebagian korban luka kecelakaan maut bus pariwisata Solaris Jaya di Tawang Mangu hingga Senin kemarin masih dirawat di RSUD Karanganyar. Korban mayoritas alami patah tulang. Sofiana, Senin siang masih dirawat di RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Sofiana, satu dari belasan korban selamat kecelakaan bus Solaris Jaya di Tawang Mangu. Ia alami cedera pada leher dan patah tulang lengan tangan. Selain Sofiana, hingga Senin kemarin masih ada delapan korban selamat yang dirawat di RSUD Karanganyar. Mereka rata-rata alami patah tulang lengan. Bupati Karanganyar, Juliat Mono juga sempatkan menjenggu korban selamat. Dalam kesempatan itu, ia katakan pihaknya akan memasang rambu peringatan agar tidak kembali menyebabkan kecelakaan. Memang kondisinya cukup terjama. Kita akan pasang sempat mungkin penanda supaya kendaraan di luar daerah yang tidak mengembai situasi midan ditulis bisa dihindari untuk melalui jalur ini. Minggu siang bus parwisata Solaris Jaya terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter di Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, enam penumpang tewas dan belasan penumpang lainnya alami luka-luka. Angga Eka melaporkan untuk next.